Siapkan wadah atau pakai staropom ya Kita siapkan busa lor Dan selanjutnya yang paling penting adalah Makanan si kutu air Ampas tahu fermentasi lor Kalau bisa ambil stator kutu air Yang sudah dewasa ya lor Biar cepat bergembangnya Ini contoh kutu air yang sudah dewasa lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Shanto Salam merah menggoda dan salam satu media Apa kabar dulur-dulur semua Dimanapun berada saya berharap Semoga selalu sehat walafiat dan selalu lancar Jekinya amin ya Allah ya roba alamin Oke lor Di kesempatan konten hari ini Saya akan coba sharing kembali Sekarang sharing tentang kutu air Oke Sudah pada tahu ya Kalau kutu air ini memang sangat berperan penting Dalam keberhasilan Pembitan ikan hias Maupun ikan konsumsi Terutama Pembenihan ikan gabus ya Sebelum saya lanjut Untuk kasih tahu Buat dulur-dulur semua Keilmuan tentang Bakan alami yaitu kutu air Saya akan melihatkan dulu nih hasil Ternak kutu air di wadah Yang berukuran Tiga puluh kali empat puluh sentimeter ya Dan dengan kedalaman air Itu sekitaran Tujuh hingga sepuluh sentimeter Dan ketinggian nampan ini Dua puluh sentimeteran Oke lor Saya akan coba perlihatkan Ini hasil saya Kutu air atau Ternak kutu air di wadah yang kecil Maupun di steropom juga sama ya Kalau kita perhatikan Pergerakan di bawah air lor Itu sangat banyak sekali Terutama disini nih Wah mantap lor Mantap Itu di bawah busa ya Masih kecil-kecil Ini benar-benar sangat Bum sekali Banyak sekali tuh Ini jenis kutu airnya Kutu air moina lor Karena ukurannya sangat kecil sekali Nah saya disini Akan kasih tahu Buat lor semua Bagaimana sih cara Ternak kutu air di wadah yang kecil Apa makanannya Dan juga Bahan-bahan apa yang harus kita Persiapkan Oke Kita langsung ke tempat yang satu ini Saya akan coba praktikan Buat dululur semua Langsung saya eksekusi ini Pertama-tama Kalian tentu Siapkan wadah Mau seperti saya Atau pakai steropom ya Terserah Alakabaknya kita memanfaatkan Bahan yang ada Oke Kalau dulu Saya Menambahkan cacing sutra ya Ke dalam Tempat ternak Kutu air Atau kultur kutu air Sekarang Tidak usah lor Kita bisa ternak Tanpa cacing sutra Oke Bahan selanjutnya Selain tempat Atau wadah Kita siapkan busa lor Nah ini busa ya Busa untuk filter air ini Oke Kita simpan Ya Dan selanjutnya Yang paling penting adalah Makanan si kutu air Makanan kutu air ini Berupa Ampas tahu Permentasi lor Jadi ini wajib ya Makanan kutu air ini Sangat murah meriah Langkah selanjutnya Kita Persiapkan airnya lor Oke Saya akan coba isi air Kita perhatikan Kedalaman airnya lor Oke lor Ini sudah saya kasih air Kita cek ketinggiannya Itu sekitar 5 cm Kenapa yang ini 5 cm Sedangkan yang itu Sekitaran 7 hingga 10 cm Oke Jadi alasannya Karena sekarang musim hujan Jadi saya sengaja Airnya itu tidak Saya tinggikan Jadi nanti Airnya itu akan ditambah Dengan air hujan Kalau memang setiap hari Turun hujan Akan jadi seperti ini lor Ya Kalau bisa sih Kita kasih lubang Kayak gini nih Ini juga ya Ini karena ini tidak ada Jadi kita Harus tembahi saja Takut airnya Keluberan Atau kebanjiran Kalau kita kasih lubang Seperti ini Kita santai lor Gak was-was ya Kalau ini kan Kita harus Benar-benar Hati-hati Karena tidak ada Lebang pembuangannya Oke Langsung saja Nih ya Kita siapkan busa lor Simpan di dasar Tempat Atau di dasar air Alasannya Kenapa Saya kasih busa Yang ke satu Sebagai tempat Persembunyian Si anakan Kutu air Nanti anakan Kutu air ini Dia akan bersembunyi Di busa tersebut Oke Sebagai contoh ini ya Saya akan coba Perlihatkan lor Seperti ini contohnya tuh Di bawah busa itu Banyak sekali Anak Si kutu airnya lor Sangat banyak sekali Dan tujuan lain Kita memberikan busa ini Ternyata ya Agar airnya tuh Tidak cepat bau Dan Sebagai tempat Menyimpan makanan Buat si kutu airnya lor Seperti contoh ini Ini saya kasih ampas tahu Di atas Busa tersebut Dan Dulu-dulu semua Juga Kalau bisa ya Tambahkan sayur kol Di hari kedua Atau di hari ketiga Selanjutnya Kita akan langsung saja Kasih Ampas taunya lor Nah kita kasihnya sedikit saja ya Tidak usah banyak-banyak Nah disini Oke Dan disini Sudah cukup Langkah selanjutnya Kita tebar starternya lor Kita ambil saja Starternya dari sini ya Oke lor Ini dia starter kutu airnya Sudah saya dapatkan Kalau bisa Ambil starter kutu air yang Sudah dewasa ya lor Biar cepat Berkembangnya Tuh Kayak gini Ini contoh Kutu air yang Sudah dewasa lor Oke Kita tebar segini Dalam waktu 5 hingga 7 hari Akan jadi Seperti yang ada Di tempat ini lor Sangat ngebum sekali ya Oke Kita langsung saja Tebar starternya Sudah saya kasih starter Mungkin bisa terhitung ya Jumlahnya sekitar 50 ekoran lah Ada Oke lor Selanjutnya Dulur-dulur semua Harus menambahkan Sayuran kol Seperti saya itu Yang mentah Yang tadi saya katakan Di hari kedua Atau di hari ketiga ya Oke Tambahkan Sedikit saja Gak usah banyak-banyak Saya cuma kasih segini itu Jadi gak usah banyak-banyak Kalau semuanya sudah siap Kita tinggal tunggu saja Di hari kelima Atau di hari ketujuh ya Boleh Di hari kelima Kalau memang Sudah banyak Mulai banyak Kita tambahkan lagi Yang namanya Ampas tau fermentasi lor Gak usah banyak-banyak Sedikit dulu saja ya Dan memang Benar sangat awet sekali Ampas tau fermentasi ini Tidak bau juga Dan Sangat luar biasa ya Kita memberikan Ampas tau Di atas Busa ini Tidak menyebabkan Bau pada Air Kutur tersebut lor Pokoknya sangat keren sekali Dan sangat menggoda ya Oke lor Itu dia ya Cara ternak kutur air Di tempat yang kecil Maupun di steropom Dan sangat mudah sekali Kita lakukan Hanya cukup Kita mengadakan Seperti Ampas tau fermentasi Sayur kol ya Yang masih mentah Dan juga busa Serta wadahnya lor Air Kita siapkan Di awal 5 cm saja Kalau di musim hujan ya Kalau di musim kemarau Kita kasih saja langsung 7 hingga 10 cm Oke Itu dia Cara Untuk ternak kutur air Mudah-mudahan Tayangan ini Memberikan manfaat Dan inspirasi Buat lor-lor semua Salam satu media Salam merah Mugoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya semakin Mantap Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati